selamat sore sobat medkom halo apa kabar gimana nih puasanya sampai sore ini semoga berjalan lancar ya kita kembali lagi ke acara ngabuburit sehat medkom.id bareng ekahospital permata hijau nah teman-teman gimana nih puasanya pasti udah pada nyari yang manis-manis kan nih aduh es itu tuh manis banget itu tuh udah paling top untuk buka puasa nih teman-teman tapi sebenarnya sadar gak sih kalau penduduk Indonesia itu banyak loh yang kena diabetes nah menurut riset hasil dari risk case dust tahun 2018 menunjukkan prevalensi diabetes mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan risk case dust tahun 2013 loh nah kenaikannya ini 6,9 persen sampai 8,5 persen tinggi banget ya nah ada riset lain nih menurut International Diabetes Federation atau IDF pada tahun 2021 menyebutkan bahwa sebanyak 19,46 juta orang Indonesia itu terkena diabetes wah gimana nih udah buka puasa yang manis-manis tapi terkena diabetes ya gimana nih buka puasa yang pas untuk pengidap diabetes nah tenang nih Sobat Medkom kita kedatangan tamu dari Eka Hospital Permata Hijau yaitu Dr. Winda Permata Bastian SPPD spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital Permata Hijau selamat sore dok apa kabar nih dok Alhamdulillah kita ketemu lagi ya nah untuk minggu ini kita akan bahas yang manis-manis nih dok nah untuk pertanyaan yang pertama mungkin ya aku pengen tanya sebenarnya aman gak si dok puasa untuk pengidap diabetes oke untuk pengidap diabetes tentu saja diperbolehkan untuk berpuasa jadi asalkan melihat untuk bagaimana untuk kadar gula darahnya jadi makanya perlu sekali pasien-pasien diabetes itu untuk kontrol sebelumnya dan menanyakan dengan data dia yang saat ini boleh gak dia berpuasa ke dokter spesialis penyakit dalam ataupun dokter umum yang selalu dikontrol tiap bulannya seperti itu jadi kalau pertanyaannya boleh gak boleh saja untuk pasien diabetes berpuasa kalau gak boleh itu batasannya seperti apa sih dok kalau orang yang diabetes itu gak boleh untuk berpuasa jadi kalau untuk pasien diabetes mana yang gak boleh berpuasa yang pertama dia sering mengalami kadar gula darah rendah atau disebut hipoglikemi hipoglikemi itu nilainya di bawah 70 jadi taunya dari mana ya selalu pasiennya kontrol ke dokter dan cerita kalau dia sering mengalami kondisi gula darah yang rendah maka sebaiknya tidak disarankan untuk berpuasa dulu nah kemudian kondisi hipoglikemi jadi gula darah yang tinggi tingginya itu misalnya pada saat dia 3 bulan terakhir kontrol ke dokter ternyata gula darahnya itu di atas 350 nah itu terlalu fluktuatif jadi kalau targetnya kan sebenarnya di bawah 200 tapi kalau range-nya masih 200 sampai 300 mungkin kita masih boleh untuk berpuasa tapi kalau terlalu tinggi disarankan tidak dulu untuk ikut puasa distabilkan dulu makanya penting sekali untuk kontrol sebelum ramadhan ke dokter supaya bisa tahu nih oh ini obat yang cocok pola dietnya seperti apa kondisi yang ketiga adalah kondisi ada penyakit penyerta selain dari misalnya yang saat ini kan kita bahas mengenai pasien-pasien diabetes misalnya dia harus mengkonsumsi obat-obatan yang harus dikonsumsi pada saat siang hari nah itu mungkin ditunda dulu atau kondisi diabetes yang disertai dengan penyakit ginjal kronik yang sudah cuci darah atau hemodialisis nah itu mungkin tidak disarankan berpuasa karena kondisi normalnya saja dia sudah dehidrasi kalau dia berpuasa mungkin akan tambah dehidrasi jadi ya secara garis besar kondisi tersebut tidak disarankan untuk berpuasa kalau makanan dan minuman yang gak boleh untuk dikonsumsi untuk buka puasa oleh penghidap diabetes ini kira-kira apa aja dok? oke kalau untuk makanan dan minuman baik puasa ataupun tidak puasa sebenarnya gak ada beda ya jadi pada saat berpuasa itu semua penderita diabetes disarankan untuk sahur jadi sahurnya harus mendekati waktu subuh jadi supaya puasanya tidak terlalu jauh jadi memang 12 jam lebih sesuai kemudian untuk konsumsi obat tetap di awal ya kemudian dan juga dia berbuka puasa maka makanan yang disarankan itu adalah makanan yang sewajarnya ya jadi berbuka puasa dengan minum air putih kemudian membatalkan dengan kurma lalu konsumsi makanan yang seperti biasa jadi cukup nasi kemudian ada karbonya ya disarankan karbohidrat kompleks kemudian makanannya dilengkapi dengan sayur kemudian protein gitu dan tidak berlebihan oke tapi dok kalau misalkan ngomongin makanan ya kan puasa itu identik dengan makanan yang tidak ada jadi ada ya dok contohnya apa nih? contohnya mungkin kayak es-es tuh kayak es kubut biasanya kan jarang banget muncul kalau hari biasa ya tiba-tiba di puasa tuh ada gitu itu biasanya kalau makanan-makanannya kayak gitu tuh boleh gak sih dok dikonsumsi? pada pasien diabetes sebenarnya tergantung kalau pasien tersebut sudah terkontrol gula darahnya mungkin untuk mencicipi itu sebaiknya sih boleh-boleh aja ya tetapi tidak lebih jadi kalaupun orang satu gelas ya mungkin dia setengah gelas gitu tetapi memang ada kondisi resiko gula darahnya akan naik jadi kalaupun dibilang ini gak boleh ini gak boleh nanti pasien diabetes stress nah gak jadi puasa ya jadi tetap kita perbolehkan tetapi dengan syarat tadi mengkonsumsi obat gula darahnya teratur dan tetap kontrol ke dokter supaya tahu nih oh iranci ini sudah boleh berpuasa jadi kalau untuk konsumsi makanan yang manis masih boleh tetapi tidak mungkin setengah dari porsi orang yang non-diabetes oke kalau ngomongin obat nih aturan minum obat yang benar tuh gimana sih dok? ya jadi untuk pasien diabetes itu memang ada obat yang minumnya itu berubah jadi pada saat berpuasa ataupun tidak berpuasa itu pasti berbeda nah itu sebaiknya masing-masing individu itu berbeda jadi gak bisa kita secara general gimana cara minum obat gitu gak bisa contohnya misalnya konsumsi obat yang tiga kali sehari itu mungkin jadi dua kali sehari nah apakah dosisnya disesuaikan ya bisa misalnya ada namanya obat yang tiga kali sehari itu dosisnya 500 miligram pada saat berpuasa mungkin akan jadi dua kali tetapi dosisnya disesuaikan antara sahur dan berbuka itu obat minum lalu ada obat minum yang diminum pagi hari yang kerjanya panjang gitu ya nah itu akan diubah yang biasanya diminum pagi hari itu kita ubah ke waktu berbuka puasa supaya tidak terjadi keadaan hipoglikemi atau gula darah yang drop jadi kalau pasien-pasien tersebut masih minum obat gula di waktu sahur nanti jam 12 siang atau siang itu dia akan hipo nah yang ketiga kalau dia konsumsi obat suntik insulin insulin untuk diabetes nah itu disarankan kalau insulin juga jenisnya banyak jadi sangat penting sekali untuk kontrol ke dokter masing-masing ya supaya tahu jenisnya bagaimana untuk yang insulin kerja panjang itu kita sarankan untuk diundurkan ke waktu berbuka puasa ya kalau insulinnya yang bergantung sama makanan mungkin dosis waktu sahur itu setengah dari dosis biasa untuk buka puasa tetap dosisnya nah makanya kalau misalnya ini lebih baik ke dokter masing-masing karena untuk pengaturan dosis dan obat itu akan disesuaikan sama dokter masing-masing oke lebih baik berkonsultasi lebih dahulu ya dok nah kalau ngomongin ya mitos-mitos nih dok tentang diabetes gak boleh puasa atau gimana itu mitos-mitos apa sih dok yang perlu diluruskan kepada masyarakat tentang diabetes dan puasa oke misalnya contohnya yang paling sering tadi orang diabetes gak boleh puasa ternyata boleh berpuasa asalkan dalam tiga bulan terakhir gula darahnya terkontrol atau mungkin tidak pernah ada kejadian gula darah yang terlalu rendah hipoglikemi ataupun gula darah yang terlalu tinggi atau hiperglikemi kemudian yang kedua berpuasa tetap harus sahur ya jadi jangan sampai gak sahur dan berbuka puasanya juga disegerakan dan mitos yang ketiga pada saat puasa itu tetap harus mengkonsumsi obat gula jadi boleh makan boleh makan oke dok kalau misalkan sahur nih itu kalau misalkan gak sahur itu apa sih dok dampaknya kalau pada pasien diabetes itu kondisi puasa yang berkepanjangan lebih dari 12 jam itu akan terjadi resiko atau kondisi yang berbahaya ya termasuk gulanya akan drop jadi gak makan selama lebih dari 12 jam hipoglikemi drop dia yang kedua jadi bisa gak sadar ke rumah sakit dirawat yang kedua bisa kondisinya puasa terlalu lama lebih dari 12 jam hiperglikemi gulanya makin tinggi karena di tubuh sendiri itu terjadi stres nah makanya disarankan sangat disarankan sebenarnya untuk non diabetes juga harus sahur seringnya sahur kan dilewatin ya nah tapi sunahnya sahur itu perlu dan ternyata di ini di kesehatan juga sahur disarankan jadi tetap sahur di waktu pada saat mendekati subuh ya dan secukupnya gitu jadi ada nasi ada lokoknya kemudian berbuka puasanya juga disegerakan seperti itu kalau ngomongin olahraga nih dok olahraga yang cocok untuk pengidap diabetes saat puasa kira-kira apa nih dok oke kalau untuk olahraga sebenarnya diabetes dan non diabetes sama saja kecuali dia disertai dengan penyakit-penyakit yang memberatkan contohnya diabetes dengan penyakit jantung ataupun gagal ginjal mungkin itu tidak disarankan untuk berolahraga tapi kalau diabetes tanpa ada komplikasi yang lain mungkin masih boleh misalnya jalan kaki yang ringan ataupun sepeda statis kalau ya mungkin seperti itu ya dan disarankan di waktu mendekati buka puasa oke terima kasih dokter atas bincang-bincang sehatnya nih wah sangat bermanfaat ya Sobat Medkom untuk pengidap diabetes nih nah kita akan menutup perbincangan kita hari ini saya Aulia dan Dokter Winda pamit undur diri dan selamat berbuka puasa Sobat Medkom